Pembangun Pulau Yang akan dilakukan pagi ini Selain itu polisi juga akan menindak tegas Jika ada ormas yang mencoba menghalangi jalannya eksekusi Untuk menjaga situasi tetap kondusif Aparat kepolisian mendirikan posko di jalan Jatimegara Barat Serta berjaga-jaga di sekitar lokasi pengusuran Jangan ada ormas-ormas lain yang ikut campur dalam permasalahan ini Kalaupun memberikan support, dukungan silakan Tapi tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan di kampung pulau Pemirsa pasca ditertipkan sebagian warga kampung pulau Jatimegara Jakarta Timur Sejak Kamis malam tadi Mulai menempati rusunawa Jatimegara Barat 27 orang yang diduga sebagai pelaku kerusuhan di kampung pulau Dan hingga Kamis malam 26 orang masih diperiksa intensif oleh aparat polda Metro Jaya Sementara satu orang lainnya masih dalam perawatan medis Akibat terkena lemparan batu Polisi masih mendalami peran masing-masing Dari 27 orang yang ditangkap oleh polisi pada siang kemarin Sementara menurut kuasa hukum kampung pulau Ke-27 ini diperiksa sebagai saksi Terkait penyerangan yang mengakibatkan sejumlah warga dan petugas terluka Sebelumnya diberitakan aparat kepolisian menangkap 27 orang Yang diduga melakukan tindakan provokasi dan pengrusakan Terhadap alat berat milik Pemprov DKI Jakarta Kedua puluh, tujuh orang tersebut diperiksa di Polres Jakarta Timur Sebelumnya tim Jatan Ras Polda Metro Jaya menangkap 27 orang pemuda kampung pulau Jakarta Timur Yang diduga sebagai pelaku pembakaran dan penyerangan terhadap petugas saat proses penggusuran 27 pemuda kampung pulau Jakarta Timur ini digiring aparat kepolisian ke Mapolres Jakarta Timur Mereka diduga sebagai pelaku pembakaran mobil alat berat Dan melakukan perlawanan kepada petugas Satpol PP dan kepolisian Saat penggusuran berlangsung pagi tadi Para pemuda ini akan didata dan diperiksa Sebagai dalam provokator penolakan penggusuran oleh Pemprov DKI Jakarta Kalau nanti ternyata ada aksi anarkis Dengan sangat menyesal kami melakukan melangkah penegakan hukum juga Yang melakukan pembakaran mereka kita akan cari Yang melakukan langkah-langkah menyerangkan kepada petugas Yang melaksanakan tugasnya ya kita akan cari tindakan hukum juga Ada 22 tambah 5, 27 orang 27 orang Dari Jakarta Simon Tobin TV One mengabarkan Tuhan tahun menempati bantaran kali di sekitar Kali Ciluung Ribuan penduduk kampung pulau Jakarta Timur akhirnya ditertipkan dan direlokasi Kerusun Awad JT Negara Barat Namun proses peneriban itu tidak mudah karena warga melawan Dan rencananya kawasan langganan banjir ini akan dinormalisasi Untuk menanggulangi banjir tahunan Warga kampung pulau berkumpul sejak Kamis pagi di Jalan JT Negara Barat untuk menolak penggusuran Penduduk berupaya Dia bernegosiasi meminta eksekusi ditundang Hingga Pemda Jakarta membayar ganti rugi rumah mereka Hingga Pemda Jakarta menolak penggusuran Namun eksekusi bangunan rumah di kawasan langganan banjir ini tetap dilaksanakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bentrokan pun tak terhindarkan. Masa mendorong petugas dan melempari mereka dengan batu. Warga juga membakar sebuah alat berat. Aparat kemudian balas menyerang untuk melumpuhkan warga. Mereka mendesak warga yang berbuat anarkis. Aparat kemudian balas menyerang untuk menyerang untuk menyerang untuk menyerang. Aparat kemudian balas menyerang untuk menyerang untuk menyerang untuk menyerang untuk menyerang untuk menyerang. diantara petugas dan masa. Polisi menangkap sejumlah orang yang diduga memprovokasi penduduk lainnya. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!